Oke guys kita bersama sekali lagi di channel ini terima kasih atas sokongan anda semua Yang sudah subscribe channel ini saya ucapkan terima kasih Dan yang baru di channel ini jangan lupa subscribe dan hidupkan juga lonceng notification nya Agar kamu orang pertama yang mendapat pemberitahuan apabila saya mengupload video baru Thank you guys Oke guys sebelum saya teruskan perkongsian ini saya berharap anda semua yang telah meluangkan masa untuk menonton video ini Agar sentiasa diberikan kesihatan, murah rezeki dan diberkati selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Sebelum saya mengulas mengenai isu pengeluaran khas air citra untuk rakyat terjejas banjir Saya ingin mengucapkan takziah kepada mereka yang terkesan ekoran musibah banjir yang melanda negara kita baru-baru ini Baru-baru ini terdapat cadangan daripada beberapa pihak supaya KWSP membenarkan pengeluaran khas Bagi membantu rakyat yang telah terjejas melalui air citra sebanyak RM10,000 secara one-off Sebagai Menteri yang diamanahkan untuk menjaga kewangan negara Saya rasa bertanggungjawab untuk mengimbangi kebajikan rakyat dalam jangka masa panjang Di masa sama mencari penyelesaian dalam memastikan kesejahteraan seluruh keluarga Malaysia pada waktu semasa dan jangka masa pendek Terutamanya di waktu keadaan yang mendesak seperti pandemik COVID-19 dan juga bencana seperti banjir Tujuan KWSP adalah tidak lain dan tidak bukan untuk persediaan hari tua Apabila kudrat untuk terus bekerja mula berkurangan Perlu kita ketahui adalah amat penting rakyat kita memiliki persediaan hari tua Kerana tidak lama dari sekarang, iaitu pada tahun 2030, Malaysia dijangka akan mencapai status negara tua Ini bermaksud dalam masa 8 tahun saja, golongan pesara dan warga tua akan merangkumi 15% atau lebih 5.3 juta dari penduduk negara 8 tahun lagi bukanlah lama Ini bermakna mereka akan memerlukan simpanan yang lebih banyak untuk membiayai sara hidup selepas besara Hakikatnya, setelah kerajaan mengizinkan program Air Lestari, Air Sinar dan Air Citra Lebih RM101 bilion telah dikeluarkan pekerja dari simpanan pesaraan mereka di KWSP Maka, desakan dari beberapa pihak untuk kerajaan mengadakan pengeluaran tambahan Air Citra Akan menjejaskan lagi isu kekurangan simpanan pesaraan yang kini telahpun berada dalam tahap yang amat membimbangkan Sebagai contoh, median simpanan ahli B40 adalah sebanyak RM1,000 Dan jika nilai ini kekal sehingga hari pesaraan, mereka akan hanya ada RM4 sebulan untuk tempoh 20 tahun Manakala bagi ahli M40, jumlah tersebut adalah RM25,000 atau RM104 sebulan Semasa hari keseluruhannya, banyak bantuan yang dihulurkan oleh kerajaan bagi menolong rakyat Tidak kira sama ada akibat bencana maupun COVID-19 Sebagai contoh, bagi membantu aliran tunai B40 dan M40 Untuk tahun ini saja, kerajaan telah menyalurkan RM10 bilion melalui bantuan periating rakyat BPR, bantuan khas COVID, BKC dan juga bantuan hilangan pendapatan BKP Yang memanfaatkan RM11 juta penerima Bagi mangsa banjir baru-baru ini, kerajaan juga telah menyalurkan bantuan wang ihsan Yang ditingkatkan ke RM1,000 Bantuan untuk membeli perkakas elektrik Bantuan untuk membaiki kenderaan Diskaun sehingga 50% ke atas alat-alat ganti kereta Pembiayaan dengan kadar kosong peratus serta moratorium selama enam bulan dan banyak lagi Ya, betul Semasa COVID-19 memuncak, kita benarkan Rakyat keluarkan simpanan KWSP melalui ILS Tari, Aisinar dan Aisitra Kerajaan memperkenalkan tiga program pengeluaran khas tersebut Hanyalah sebagai langkah jangka masa pendek dan bersifat sementara Akibat pandemik COVID-19 Di mana tidak pernah ada bencana pandemik sumbama ini yang memberi impak kepada seluruh dunia Malangnya, hari ini ada pihak yang menuntut lebih banyak pengeluaran KWSP Kerana pada mereka ia adalah modal politik mudah Tetapi tuntutan ini tidak dibuat dengan sikap bertanggungjawab Dan dibuat secara melulu tanpa analisis dan perkiraan rapi Setakat hari ini, melalui ILS Tari, Aisinar dan Aisitra Setiap ahli KWSP telah dibenarkan untuk mengeluarkan sehingga RM71,000 RM71,000 tuan-tuan dan puan-puan Bukan sedikit itu Jumlah keseluruhan yang telah dikeluarkan adalah RM101 bilion Tapi kalau kita terus benarkan pengeluaran Apa akan jadi pada simpanan hari tua mereka? Kita tidak boleh membenarkan pengeluaran simpanan KWSP untuk semua bencana Hampir tiap tahun negara dilanda banjir Mungkin akan ada bencana lain seperti tanah runtuh, kebakaran dan sebagainya Kalau untuk setiap bencana ini kita nak keluarkan simpanan KWSP Sampai bila-bila pun simpanan hari tua ini tak tercapai matlamatnya Hakikatnya, hampir 50% atau lebih kurang 6 juta pencarum mempunyai baki caruman kurang dari RM10,000 Pendek kata, golongan ini tidak akan mendapat faedah pun Jika pengeluaran tambahan Aisitra RM10,000 ini dibenarkan Malah 74% pencarum dari golongan ini adalah bumi putera Lebih membimbangkan lagi, 79% dari golongan yang mempunyai simpanan kurang dari RM1,000 Juga adalah bumi putera Percayalah, dalam menggubal dasar, kerajaan perlu bertanggungjawab dalam memastikan kebajikan bukan sahaja jangka pendek Tetapi juga kesihatan jangka panjang rakyat Iaitu pencarum dan anak cucu kita kelah Mengenai impak kepada pasaran pula, itu akan saya terangkan di dalam video bahagian kedua topik ini Sekian saja perkongsian pada kali ini Terima kasih kerana sudah klik dan menonton video ini sampai habis Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share dan subscribe Salam satu dunia, bye-bye Terima kasih kerana menonton!